hai 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 Poliat mau lihat doang ya gua bukan mau pegang ya sumpahnya tiba-tiba boleh duduk dulu Mawar dia duduk-duduk kamu duduk dulu Arby boleh tolong disadari lagi ini kita lihat-lihat kita lihat dia sekarang ya tahu itu kalau misalnya di bawah duduk itu balik lagi 12 iya sadar Oke Mawar bawa itu ada sapu juga di bawah tuh punya lo tuh enak aja maksudnya gua mau nyapuin ginian mau nyapuin nantai sini nggak mungkin lah lu lu kesini bawa sapu dan bawa plastik yang bekas enggak gua begitu aneh-aneh aja lo ngaco ini namanya kalau maling aku penjara penuh ini apalagi boleh kamu disitu sayang ya eni bawah nih enggak lah orang punya lo apaan sih sepatu gue bisa di laundry nih abis ini thank you baik sekarang Cika Cika boleh duduk disini Arby saya minta langsung merelaksasi kebelak kencing kebelak kencing eh gimana dia kebelak kencing nggak apa-apa oke jika relax ya dek-dekan dek-dekan oke Arby silahkan kamu berapa ya Cika? Arby yang relaksasi oke kamu fokus ke lilinnya oke pada hitung ketiga biarkan kamu semakin lama semakin fokus pada lilin tersebut lebih fokus dari sebelumnya dan biarkan kehangatan dari lilin tersebut kamu bayangkan dan rasakan kembali masuk ke dalam mata kamu dan biarkan ketika kamu sudah merasakan kehangatan dari lilin tersebut di sekitaran mata kamu kamu alirkan ke seluruh tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki dan biarkan itu menjadi tubuh kamu membuat kamu lebih tenang lebih nyaman lebih relax satu lebih tenang dua lebih nyaman dari sebelumnya dan tiga apapun yang terjadi nanti pada hitung ketiga oke siapapun yang bertanya sama kamu kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu semanjikan dan satu dua ada tiga tetap bisa diajak dangsa bareng di klubbing berdiri berdiri-jogitin, berdiri 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 yang pengen ngapain yang gue jangan gue ya joket-joket yang di klubbing ngedangsa bareng Oke Emang, oke Emang kalau kamu ngebayangin cowok nakal Dan kamu mau ajak clubbing atau dugem Atau disco bareng itu Bayangannya gimana sih? Mau ngapain sih? Ngebayangin Kamu mau ajak cowok nakal? Sebenarnya saya tertarik dengan nomor 14 Nomor 14 Terus nomor 14 Terus nomor 14 Terus nomor 15 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 Ini koko Edrik Chandra ya? Namanya siapa nih? Bagus Bagus kok ngaku banget di gandeng sama Cika Ada yang tegang Ada yang tegang soalnya Nggak sepegang Cika bayangin ceritanya lagi disco Oh, anggap aja ini conak, anggap aja conak, kamu mau ngapain. Gue disini loh. Lu liat dong mukanya, gila gak respect banget. Gak kuat, gak kuat mas. Oke, kamu biasanya. Gak udah depan kamu aja, biar kamu kuat. Oke. Ada aku mas nih, ada aku mas nih. Kok, sebentar, sebentar, sebentar. Gue ada yang aneh sama Kalimantasi Cika. Kok biar kuat, tuh maksudnya apa ya? Emang ngapain kan joget toang? Aku bisa sama kamu. Jadi maksudnya sambil gini. Orang ngelalu dugam, clubbing, disco, joget. Terus lu sambil gimana maksudnya? Ajar gak, ajar gak, ajar. Duget sambil ini. Oke. Gue mau mulai speechless. Gak usah speechless. Gak usah speechless. Gak usah speechless. Saya gak bisa ngomong, gak bisa bereaksi. Kaget sama kamu gitu. Sambil joget, sambil. Tapi selama ini udah pernah kayak gitu belum? Belum pernah. Karena saya selama ini jalan dulu sama cewek-cewek. Oh gitu. Jadi saya butuh cowok yang tampan seperti dia. Cowok nakal juga. Yang manis. Siap hidungnya lanjut ke depan. Oke. Untuk nemenin kamu disco sambil. Gitu ya. Oh my god. Kita jaga di barang ini. Eh, bentar nih siapa nih? Eh mas siapa mas, maaf lagi syuting. Ini siapa ya. Mas siapa? Sebentar sebentar. Ganggu bumbut gue aja loh. Siapa saya? Dia tuh teman dekat aku. kamu temen deketnya dia, ini cowok nakal yang lo maksud? enggak banget tau ini siapa kamu siapanya? aku tuh yang nemenin dia kalo dia juga terus pas dia lagi mabuk, pingsan aku yang selalu coba dia kok kamu mau sih jadi nemen-nemenin Cika gitu sementara Cikanya mencari cowok nakal atau bad boy gitu sebenernya apa mas? aku suka sama dia, aku cinta, aku sayang aku suka sama kamu udah maaf bentar yang namanya siapa mas? Didot Mas Didot disini dulu Cika duduk lagi Cika duduk lagi oke mas bagus sudah terima kasih boleh naik ke atas kalian kesini dikit boleh oke Cika enggak lah cuy halo Cika apa Cika anaknya suka kelabing ya? enggak, orang aja di omeli nyokap mau kelabing aja di omeli nyokap kamu suka cowok-cowoknya kayak apa sih? nyolong-nyolong doang sekalian kadang oh gitu oke kalau gitu oke kalau gitu terima kasih Cika boleh berdiri lagi di samping mawar sekarang saya minta Rudy untuk menerawang ini nih si culun ini lo dari tadi ngeliatin dia karena dia unik nih ya kan namanya adalah Didot baik Didot Didot ini punya dia punya seperti punya sesuatu cita-cita keinginan boleh tangannya Didot rapuh banget ya? rapuh ringkih iya ya sosok yang polos dia itu ingin jadi cowok nakal oooooh jadi Didot yang kelihatannya seperti anak culun ini pengennya punya impian pengen jadi cowok nakal menurut dia cowok nakal itu keren iya oke jadi penasaran kita relaksasi ya si pas Didot jangan takut jangan takut kebetulan loh iya kita s***** dulu s***** 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 arbi oke paling ini diimunisasi ini oh ini diimunisasi betul fokus dulu kelilinnya oke sekarang kelilinnya tuh makin lama makin besar apinya dan biarkan ketika apinya tersebut besar entah kenapa Didot jadi lebih tenang lebih nyaman dan lebih rileks apapun yang terjadi sekarang tubuhnya Didot itu nggak nggak tau kenapa tuh jadi nyaman jadi rileks jadi tenang saya atur nafasnya jadi lebih tenang jadi lebih tenang lebih nyaman apapun yang Didot rasakan jadi lebih tenang lebih tenang lebih nyaman dan lebih rileks apapun yang terjadi sebentar lagi ada yang nanya tapi pas ada yang nanya Didot tuh jawab tapi ketika jawab tuh jujur oke lebih tenang lebih nyaman ketika menjawab satu tiga ya wah dibuka wih 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 mas ya Didot saya pengen dong Didot menjadi orang yang selama ini kamu hayal-hayalin kamu cita-citain oke jadi kayak gimana sih Didot yang beda sama yang sekarang sebenernya saya tuh pengen jadi cobet boy gitu coba kayak gimana coba berdiri boleh berdiri kayak gimana sih kalau diem kalau dugem katanya suruh diem di pojokan doang suaranya kenceng bad boy suaranya lembek banget itu suruh diem ya kan kalau ngeliat cowok-cowok kayak gitu tuh kan kayaknya tuh laki banget oh gimana kalau laki banget tuh kayak gimana sih yang laki banget yang laki banget itu kan kalau ngeliat cewek montok seksi padat gitu oke contohnya nih ngeliat-ngeliat yang sebelah sana nih tuh 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 ceritanya lo nafsu nih ngeliat cewek-cewek itu nih lo gimana mukanya gimana mukanya sebentar eh dia suka sama cewek yang nomor 5 berdiri-berdiri disitu boleh berdiri disitu sayang boleh berdiri-berdiri disitu berdiri-berdiri disitu berdiri-berdiri disitu aja diri lewat wow itu gak gimana mas diri dulu diri dulu kamu suka yang model begitu suka banget simtal gitu ya padat padat a** hehehe hehehe bukan gak cika gini Jika tuh apaan sih Jika tuh apaan sih kurus gak ada isinya Eh, gue kecil tapi seksi, seksi. Kabar ya, kabar, kabar, kabar. Gak penting, gak penting, gak penting. Gak penting, gak penting, gak penting. Oke, kamu punya kebiasaan-kebiasaan tertentu gak? Kebiasaan buruk yang perlu kita tahu. Yang, 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 yang suka kamu lakukan. Sebenarnya punya, Mas. Apa itu? Saya tuh kalo pipis gitu kan suka di pojok-pojokan. Nah, kalo pipis di pojok tuh kayak kucing jantan kayak gitu tuh. Kucing jantan? Kucing apa anjing? Kucing. Oh, kucing. Ya, terasa laki banget gitu kan. Kalo kita siapin daerah kayak kuasaan-kucing jantan gak boleh dimasukin semuanya. Oh gitu. Angkat kaki gak sebelah gini? Ih! Jorok. Jorok tuh temen lu. Oh betul. Lu tuh liar juga sebenarnya ya. Jadi kayak binatang gitu ya. Suka ngangkat, kencingin. Untuk menandakan tuh daerah teritori lu gitu ya. Iya, cowok lain gak boleh pikir sesuatu. Cowok lain? Kayak baik kalo gitu, Arby. Boleh disadarin lagi. Temen kita di DOT ini. Oke, di DOT semuanya kembali sepersimula. Pada hitungan ketiga. Satu, dua, dan tiga. Kedasnya semua. Lebih sehat lebih sehat. Kacamata yang kenapa di jidat? Itu kacamata apa kaca jidat? Napa bando? Ya ampun. Masih suka sama aku gak? Ya suka lah. Nanti kena jelek. Kena jelek gak? Kena jelek gak? Kena jelek aja. Makanya mudinya gak ada. Tipi. Gimana sih lu gak konsisten lu? Dua tahun kan? Dua tahun kan? Tadi gak tahu. Coba banyak mana tuh nomor berapa? Tadi kata nomor 15 boleh diri. Nomor 15 boleh diri. Kamu suka. Kamu boleh turun sayang. Boleh turun. Niktok. Di sini. Di sini. Di sini. Namanya siapa? Di sini. Daby namanya. Daby. Dividet ngeliat Daby gimana? Suka gak sama cewe-cewek kayak gini? Gak suka kegedean. Berat gak lu sayang? Gak suka lu kegedean yang gini berat. Gak suka lu kegedean yang berat kalau niang. Sekirah kamu kalau gue enak. Eh Jaya, muka lu tuh udah jep. Gimana gue *** sama lu, naris ngisah lu. Muka lu tuh cukup. Mbak Gaby coba mandat belakang, lihat disini ada yang Mbak Gaby suka gak kira-kira? Nomor lima. Nomor lima? Diri disitu gak usah turun, diri aja, diri itu. Lihat baik-baik tuh. Tuh, suka sama yang model begini? Mbak Gaby aja sispek gimana tuh? Oke boleh duduk, terima kasih Mbak Gaby boleh kembali. Didot sini Dot, kesabuk didot. Mau sebelah lagi gak Dot? Oke sekarang ini kan tadi yang mencari jodoh adalah Eric, si pengusaha unggas. Makanya Cika dan Mawar tuh mau excited sekali, suruh pegang belakang juga mau. Mau tau gak dia dalam-dalam make-nya apa? Iya dong. Ruth, Rudy dulu yang boleh terawang. Eric? Boleh duduk disini, Eric? Oh boleh disini deh. Boleh disini deh. Boleh tangannya? Bukan? Pakan? 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 Pakanan hei, makanan bukas. Bambu? Bambu untuk bikin kandang? Bambu untuk bikin. Ya. Hidupnya berkecimpung dengan ternak? Oh hidupnya berkecimpung dengan ternak? Jujur, karena dia pengusaha ternak ya kan? Bener gak? Wah, jarang-jarang di garis tangan ada yang jujur tentang dirinya, ya kan? Oke, baik. Sekarang saya mau Arby merelaksasi. Tumen loh. Biasanya kan cowok-cowok nutupin atau cebuka beda. Nah, ini pertama kali. Jadi menarik sekali. Arby boleh, Bi? Dia bilang tadi apa? Bambu. Pakan. Terus udah gitu apa namanya? Ternak-ternak, ya kan? Pasti pengusaha nih, pasti nih. Jujur. Lu beruntung loh, mawar macika kalau dapetin. Geser dikit kalian. Set, set, set. Oke, popokensi kelilingnya. Oke, tarik nafas waktu dulu. Keliling lain dapat. Oke, relax. Terima kasih. Lebih nyaman apapun yang terjadi ketika kamu melihat keliling tersebut, membuat jari kamu lebih tenang, lebih nyaman. Lebih rileks satu, lebih tenang. Dua, lebih rileks dari sebelumnya. Dan tiga, masuk dalam kondisi relaksasi dengan tetap membuka mata kamu. Membuat jari kamu lebih tenang, lebih nyaman. Dan apapun yang terjadi nanti pada hutan ketiga, siapapun yang pertanyaan sama kamu, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujur satu pun yang kamu sepunyikan. 1, 2, 2, 3. Oke, berhormatan. Ya. Eric. Eric, coba dong, ceritain dong. Mengenai diri kamu, pekerjaan kamu, saya yakin gak ada yang disembunyikan. Karena tadi rugi sudah mulai terawang. Kamu kayaknya kandidat paling jujur selama ada garis. Biasanya kamu juga boleh diceritain. Coba, kamu ini siapa sebenarnya? Pengusaha apa? Iya, mas. Sebetulnya saya karyawan pertenang ungas. Rugi karyawan. Tolong, lo. Gak mengaku. Gak sebentar, saya konfirmasi. Tadi kamu bilang kamu adalah pengusaha, lo. Kamu yang punya ungas. Gak mas, sebetulnya karyawan di situ. Dan saya pekerjaan hari-hari, saya kayak masih makan penuh-penuh. Terus kayak bersihin. Tai-tai ayam. Terus kayak ambil hasil-hasil telur. Oh gitu. Jadi kamu sebenarnya cuma karyawan yang disuruh-suruh gitunya. Oh, buktinya apa? Coba, ini. Ternyata pembohong juga. Kirain lo pengusaha. Ada lo punya bukti gak? Apa buktinya? Ada handphone? Ada. Coba dikasih ke kru, mas. Ini handphone ini. Coba, kita mau tayangin di LED ya. Itu buat lo aja. Berkasih, cuma-cuma. Kan lo tayangin. Gak mau ambil. Lo pada disuruh pegang belatung demi karyawan. Gak mau, Kak. Gak jadi wajar lah. Sumpah gue nyesel. Tapi tahan dulu. Kita jadi... Oh, ini dia nih fotonya nih tuh. Kita lihat di LED tuh. Ada nextnya? Fotonya ada yang lain? Masan ayam lo. Lo yang milih. Ego bebek nih. Aduh, aduh. Jadi ini peternakan unggasnya bukan punya lo berarti? Bukan. Lo cuma karyawan? Digaji berapa di situ? Kerja ngasih makan ayam bersintai ayam dan burung. Satu juta gajinya sebulan. Sopeng gue aja sepuluh juta. Ket-ket gue aja cukup. Lo aja. Ket-ket gue aja udah berapa puluh juta. Oke, selain Eric pandai... Selain Eric pandai berbohong. Lo punya kebiasaan buruk apaan lagi sih? Coba ceritain sama cewek-cewek. Saya pekerja terkena gitu. Yang kenceng suaranya. Semenjak saya punya pekerja terkena, saya punya. Kamu punya cewek? Terus? Dan saya pacaran tuh hampir 2 bulan. Tapi saya diputusin. Karena? Karena pas saya lagi *** sama dia, saya tiba-tiba lagi sakit. Kayak... Kayak masuk angin atau gimana gitu? Mas, ada apa mas? Ada cewek yang aku kenal sama mas Eric. Ada cewek? Gak disini, tapi di Sulawet aja. Iya, kita mau panggilkan. Oh, siapanya itu? Oke, oke. Ada perempuan. Ini menarik lagi, gak tahu ada apaan lagi ceritanya. Ada yang perempuan, kenal sama Eric, tapi maunya di ruang siluet. Katanya, halo mbak. Iya. Mbak, namanya siapa? Nama saya Farah. Namanya Farah. Farah, kenal sama mas Eric? Iya. Saya mantannya. Mantannya. Oh, kamu mantannya Eric. Jadi, jadi waktu itu saya pernah *** sama mas Eric. Tapi tuh *** di mata saya. Terus Mbak Farah, gimana jadi keadaannya saat itu? Ya, makanya saya sekarang iritasi. Saya mau minta tanggung jawabnya, Eric. Oh, makasih. Wah, Farah, Bu. Eric, bisa dari dulu. Eric, bisa dari dulu. Eric, ini ada perempuan namanya Mbak Farah. Katanya mau minta tanggung jawab kamu karena matanya iritasi kena *** di muka. Siapa? Farah. Nggak kenal ya. Siapa kali? Loh, dia makan kamu. Nggak ada, nggak ada. Nggak ada gimana? Ini ada orang di dalam ruang siluet. Minta tanggung jawab. Bapak, boleh. Oh, keluar. Oh, jadi bajak laut loh anak orang. Matanya kenapa, Pak? Apa ini sini? Amin jawab. Tunggu jawab apa? Ini. Mata gue editasi. Gara-gara ***. Loh. Penyalin buah. Kampun. Kita akan rasa bersama, nikmatin bersama. Masuklah apa ya? Lo harus tetap tanggung jawab. Masih mending ya di mata daripada di kuping, pas itu. Untuk kuping lo nggak budok. Ya lo kenapa di mata? Ya lo kenapa di mata? Tanggung jawab kan, Mas? Kasian lo, mas. Ya udah, Anerik. Biar gimana pun, ini cewek manis loh. Kesian loh. Lo harus tanggung jawab. Kasih lah duit. Lo kan kaji lo gede itu sejuta sebulan. Kasih makan ayam. Bapak Narah, satu juta aja dia yang ngambil semua. Ya udah, ya udah. Ya udah, oke, oke. Oke, Mbak. Ya, boleh, boleh diselesaikan di luar ya. Apa lo? Ya udah. Kalau misalnya lagi mau cari jodoh, masalah-masalah sama mantan tuh diselesaikan dulu. Di sini nggak bisa ngebohok. Di sini ada Rudy sama Arby. Udah diselesaikan dulu di luar. Itu udah pulang, ngapain? Tapi matanya sembuh. Mas FD, tolong. Dua-duanya di luar ya. Lu harus tanggung jawab. Eric. Apa yang suka? Berarti nggak ada yang berjodoh dengan siapa-siapa kecuali mungkin mawar sama sapu dan plastik reseknya ya. Kepalin. Mawar itu, kamu boleh dibawa nggak? Ini soalnya properti antv kamu bawa sana-san. Nggak, bukan punya gue tapi. Oh, yakin? Nggak. Cowok-cowok gimana? Ada yang mau menggantikan sapu aja mawar? Ada? Udah, ntar aja. Kalau gitu boleh kembali aja deh mawar ya. Jadi berarti tidak ada yang berhasil ya teman-teman. Lagi-lagi Rudy dan Arby. Kita, Iksan juga di garis tangan ini tidak ada yang berhasil mempertemukan dua anak manusia yang berjodoh. Kalau gitu semoga di lain kesempatan kita bisa menjodohkan kandidat-kandidat. Dan mudah-mudahan sih nggak ada drama lah kalau acara ini drama-drama gini ya. Duh, yaudahlah. Baik, terima kasih Rudy. Terima kasih Arby. Yang pasti pemirsa cinta dan kasih sayang adalah anugerah yang harus dijaga kehormatannya. Biarkan dia mengalir dalam kesederhanaan dan keikhlasan. Saya Iksan Akbar, Arby, dan juga Rudy pamit. Sampai kita mulai waktu di Garis. Terima kasih.